Buya Yahya menjawab Yang ingin bertanya Buya Benarkah fikih yang sekarang adalah produk era perang salib? Dan benarkah pelajaran fikih itu bisa merubah sesuai konteks zaman Buya? Terima kasih Buya Baik, kami tidak pernah mendengar itu Ya mungkin karena kami kuper ya Jadi tidak pernah dengar berita-berita itu Jika benar ada Jika benar ada yang perlu dicek adalah apa yang dimaksud dengan kalimat Kalimat tersebut Mengatakan bahasanya ini produk perang salib Mengkaji ulang itu maknanya apa? Apakah menuduh ulama-ulama dahulu itu Di dalam mencetuskan fikih itu Berangkat dari kebencian Lalu hasil fikih-fikih tersebut Atau apa yang dimaksud? Perang salib tahun berapa? Sebelum perang salib sudah ada fikih juga Dan banyak yang tidak berubah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tahun berapa? Dan itu ada kumpulan-kumpulan fikih juga Jadi tolonglah siapapun kalau berucap itu mikir Apa yang dimaksud dengan fikih era perang salib itu apa? Harus faham dulu maksudnya Kita tidak boleh latah dah ikut Mungkin ada seorang kritik Seorang pengkritik kepada fikih kita Fikih kita ini adalah fikih laki-laki Siapa yang ngomong fikih kita? Fikih produk perang salib Nanti yang di Indonesia Fikih kita di Indonesia Fikih terpengaruhi oleh jajah Belanda Ini bahasa yang belum kurang difahami Apa yang dimaksud dengan itu semuanya? Ini harus tahu bahasanya Jangan sampai kesan kita menuduh Ulama yang hidup pada zaman itu Tidak netral dalam berfikir tentang fikih Dan sebelum perang salib sudah ada fikih Dan di saat perang salib ada fikih Setelah perang salib ada fikih Sampai hari ini adalah fikih Kemudian juga Kalau masalah fikih berkembang memang betul Tapi tidak perlulah kita Punya kalimat yang mengesankan Kita menuduh dalam satu 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 masa Fikih sudah tidak benar lagi Seolah-olah begitu Ini adalah juga fitnah Misalnya Saya orang Jawa Atau ada orang Sunda Yang orang Jawa ini kayak perlu dibenahin Nah kan kurang ajar gak enak Orang Jawa ini perlu dibenahin Loh maksudmu apa? Itu yang ngomong apa? Jadi waspadalah dalam berucap Karena omongan kita ini punya makna Jangan sampai ada kesan Menuduh Masa itu ulama sudah tidak netral lagi Orang Jawa ini perlu dibenahin Padahal kasusnya hanya satu dua orang Jawa Melakukan kesalahan Kan begitu Tapi kadang-kadang bahasa yang sepatnya umum ini Ini bahasa yang tidak difikirkan Jadi kita cobalah Kalau ini mengungkapkan sesuatu Kalau para ulama dulu tidak sampai menuduh Fikih ini terpengaruh Fikih itu terpengaruh Dengan sebuah situasi Yang mengesankan bahasanya Tidak adil Ulama berkata begini Hukum-hukum ini akan berubah-rubah Sesuai dengan keadaan dan zaman Tentunya ini adalah fikih-fikih tertentu Yaitu hal-hal tertentu Dalam pembahasan dunia fikih Ada namanya Kita pernah bahas masalah ini Ada thawabid itu hal yang tidak boleh berubah Berkenaan tentang usul-usul aqidah Atau berkenaan dengan hukum-hukum fikih Yang sudah disepakati Ijma' para ulama Tidak perlu lagi dibahas masalah semacam itu Karena sudah melakukan ijma' ulama Dan diantaranya adalah Karena sesuatu tersebut Hukum yang ditetapkan oleh satu danil Sudah pasti benarnya Tawatir Baik dari Al-Quran Tawatir Dan dalalahnya sudah jelas Tidak bisa dirakukan Tidak ada yang berbeda dalam hal ini Termasuk dalamnya maklum Semua orang sudah tahu hukumnya Dan disepakati kebenarannya Selesai Baru nanti ada Ini thawabid Ada mutakhayirat Ulama menjelaskan masalah mutakhayirat ini Mutakhayirat adalah yang bisa berubah-rubah Hukumnya adalah masalah icityahadiah Yang diantara para ulama juga berbeda-beda Dan disamping berbeda bisa berubah-rubah Mutakhayirat Kalau masalah thawabid tidak bisa dibahas Sudah Jangan Biarkan Ini sudah selesai thawabid Urusan akidah ini selesai Sekarang mutakhayirat Hal-hal yang berubah-rubah Nah Tidak semua hal yang bisa berubah-rubah Yang ulama berbeda di dalamnya Pun harus kita rubah Yang kita rubah apa? Untuk menyelesaikan keadaan zaman Maka disitu setelah itu muncul namanya An-nawazil Hal-hal baru yang muncul di zaman ini Yang dicari hukumnya belum ada Maka tugasnya para ulama yang ahlinya Ahlinya disini bukan asal ulama Ulama yang ahlinya Yang dia telah menguasai fikir terdahulu Jangan sampai hari ini bericetihat Eh sudah dibahas oleh ulama dulu Tahsilah hasil Karena kebodohan kesempitan ilmunya Sudah dibahas selama dulu Sekarang berusaha Aduh meres otak Ngapain meres otak? Sudah beres kok permasalahannya Jadi permasalahan yang belum ada Hukumnya hari ini Namanya nawazil Atau nazilah Hal-hawadith Hal-hal baru Hal-muta jadidat itu Hal-hal baru Yang belum ada hukumnya Pasti ada hukumnya nanti Tinggal dicari oleh para ulama Ini loh yang dibahas Bukan sesuatu yang sudah ada di pesantren Dari pesantren coba apa yang sudah dibahas Dari babuduk Dari babuduk membatalkan wuduk Khilaf di antara ulama sudah bebas Tidak ada masalah Yang mau pakai ini Pakai itu Yang tidak pakai ini Jadi bahasa itu Apa sih yang dimaksud Kalau betul omongan itu Saya tidak dengar omongan itu Apa yang dimaksud Harus kaji ulang dan sebagainya Maksudnya kaji ulang itu bagaimana Kalau para ulama Bukan itu maksudnya Fikih-fikih itu adalah Sebagai kekayaan kita Sebagai kekayaan kita Untuk lentera bagi kita Untuk menyelesaikan permasalahan zaman ini Karena fikih berkembang Itu baru benar Kalau ada permasalahan cuma ada hukumnya Kita tinjau Dari ulama mulai daripada Zaman sahabat nabi Para tabi'in Setelahnya dari generasi Generasi ahdun nabi Sohabat Generasi tabi'in Generasi tabi'in Munculnya mujtahidin Kemudian setelah itu Ulama-ulama dengan fatah wa-fatah Mereka kumpulkan Gimana? Ada belum? Kalau sudah ada Tidak usah pusing Ngapain kita buang energi? Baru setelah tidak ada Oh belum ada hukumnya Gimana ini? Baru nanti berpikir Itu namanya memberikan hukum Kepada nazilah Tugasnya Ulama-ulama Untuk Bekerja sama Dengan pakar-pakar Karena sekarang ilmu tidak cukup Hanya dengan 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 ilmu agama saja Akan tapi perlu Kita melihatkan ilmu yang mendukung Ilmu agama Yang sering disebut dalam bahasa Arab Ilmu insaniah Tentang sosiologi Psikologi Kemudian masalah Yang ada hubungannya dengan Sifat kemanusiaan Ini untuk mencetuskan hukum baru lagi Ini baru Ini dibahas Bukan bahasanya menuduh VK itu VK era VK Belanda Kerjaan VK wanita VK 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 kelaki-lakian VK Perang salib Tidak perlu semacam itu Ini baru Setelah itu berpikir Tidak ada hukumnya Dicari ke madhab Hanafi Tidak ada Madhab Maliki Tidak ada Madhab Shafi Tidak ada Madhab Malik Tidak ada Lalu bagaimana Setiap permasalahan harus ada solusinya Harus ada hukumnya Ahlinya berdiskusi Para ulama Yang mengerti tentang ilmu VK Yang telah menguasai VK-VK Ulama terdahulu Kemudian berkomunikasi Dengan pakar medis Karena nanti ada Misalnya bahasa Masa kloning Masalah Bayi tabung Masalah Pemindah Donor Macam-macam Hal-hal yang sepatnya medis Kemudian hal-hal yang lain Antareksa dan sebalik Itu melibatkan ahlinya Baru nanti cetuskan hukum Tidak perlu pakai bahasa VK-nya perlu ditinjau kembali Ente mau ninjau Ninjau apa ente Hah Pelajari VK- secara benar Anda tidak akan bicara semacam itu Percaya Hebat ulama-ulama dahulu Luar biasa Jadi mohonlah Kalau memang Wallah alam saya tidak tahu Dan kami mohon maaf Kalau betul tokoh itu mengucapkan Tentunya mungkin bukan Seperti yang dimaksud oleh penanya tadi Mungkin mengajak Untuk kita berpikir maju Berpikir maju Berpikir VK Fatul Qorib VK Shafi'i Takrib Shafi'i Fatul Mu'in VK Shafi'i semuanya Dan nanti Fikmah Mbahambali punya VK lain lagi Itu adalah dasar-dasar Untuk berpikir Lebih luas lagi Nanti tidak boleh Lalu kita Biarpun bahasanya apa Teknya tetap Tapi penafsirannya beda Penafsiran maksudnya apa sih? Apa maksudnya penafsiran? Yang perlu dibahas adalah Hukum Permasalahan yang belum ada Hukumnya itu Bukan merubah-rubah Dalam VK itu tidak ada Jelas VK itu Dari dulu Purudul wudu Seperti itu Membatalkan wudu Khilaf diantara ulama Begini Kalau ada yang baca Kita musul fikir Bisa bulusul Selalu Al-asoh kata Khilafnya kata Al-asoh kata Imam Nawawi Dal-min hajjah juga Al-asoh Al-adhar kata Itu khilaf Jadi tolonglah Kalau memang bukan bagiannya Kalau bisa Tidak bisa ngomong deh Saya tidak bisa fatwa Tentang urusan medis Saya tidak mengerti Makanya saya Kalau mengeluarkan fatwa medis Ya kata ulama Ulama Dokter Maksudnya medis Jadi mohonlah Tanamkan kepercayaan kepada siapa Untuk berpegang kepada fikirnya Wahai para santri Tahkik Serius belajar tentang Matan-matan terdahulu Kalau ingin berkembang Yang tidak pernah mempelajari Matan-matan terdahulu Atau fikir-fikir lama Tidak akan bisa berkembang fikirnya Jangan sombong meninggalkan fikir dulu Ini produk Ini produk itu Itu membuat produk apa Anda akan buat produk Era apa Era apa Yang akan Anda buat Tolonglah kita perlu Bijaklah dalam berucap ini Karena apa Kita tidak ingin ada orang Merendahkan fikir Fikir adalah agama Fikir syariah Dalam bergama harus dengan fikir Dan ulama dengan jerih payah mereka Susah payah mereka Mencetuskan hukum itu Maka yang ada adalah Kalimatnya Hendaknya seperti ini Fikir berkembang Hendaknya Jika ada permasalahan Segera diskusikan dengan benar Tanpa harus meninggalkan Fikir-fikir dulu Ini baru Makanya sekarang banyak tulisan-tulisan ini Hari ini Tentang bagaimana Manhaj ta'amul bin nawazil hukmiyati Bagaimana cara Berinteraksi dengan hukum Apa masalah-masalah baru Mera hukumnya Gimana Torekot istimbadnya Masih adakah Ijtihad Kemudian kalau Ijtihad Apakah sendiri Atau boleh kolektif misalnya Kemudian bolehkah Melihabatkan ahli hebroh Orang punya keahlian Dan sebagainya Ini yang dibahas Tidak perlu membahas Tentang bahasa-bahasa begitu Fikir produk ini Khawatir nanti muncul keraguan Dan tanpa disadari Ini telah merendahkan Tentang pendidikan Fikir Yang ada di pesantren-pesantren Selama ini Masya Allah Kalau kita datang kepada santren Kelihatannya Gayanya Gaya orang lokal Tapi Duknya hidup Memahaminan Fikir Istimbadat Nyambung Yang tidak belajar Secara serius Biasanya tidak nyambung Biasanya muncul Kalimat-kalimat Yang aneh Yang belum belajar Dari detail Belajari Fikir Dari Fikir kecil Salam Taufik Tahkik Naik nanti kepada Takrib Fatul Qorib Baca hasyih Bajurinya Dari yang kecil Fatul Mu'in Kemudian naik menjadi Sahrahnya Ya'andutut talibin Kemudian masuk Baca min hajul tufa Setelah mereka ini Baru dia Nah kalau tidak pernah belajar Menanggal Belajar semacam ini Bagaimana akan bisa Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan berat Padahal sudah dibahas Al-ulama terdahulu Mohonlah kepada siapapun Jangan biasa kita punya Ungkapan kalimat Yang kurang menghargai Pejuang-pejuang Fikir terdahulu Kalau anda menemukan Permasalahan hari ini Sodorkan apa sih Permasalahan di negeri ini Hukum Kita ada Mu'i kan Ada majlis ulama Ada ulama-ulama Yang hidup bisa ditanya hari ini Dan terbuka Dengan memberikan jawaban Yang mereka tahu bedanya Seperti Urusan kesehatan kita Tanya kepada dokter Seperti itu Jadi tanpa harus Kita membuat ungkapan-ungkapan Yang membahayakan Karena itu akan dibahami Menjadi Seolah-olah semacam tuduhan Ya kayak tadi Bahasa sederhana Eh Orang Jawa kayaknya perlu dibenahi Kan gak enak Memang kenapa saya Ini eranya Era Fikir era Perang salib Memang ada apa dengan perang salib Apa bedanya perang salib Dengan perang 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 dunia kedua Di negeri ini Perang apa Apa bedanya Gak ada beda semuanya Ulama mencintas hukum Sesuai Dengan istihad mereka Tolonglah Ini nasihat Untuk diri saya sendiri Dan para penuntut ilmu semuanya Agar serius Dan melahajari Fikir Pegangi Fikir Karena dengan berpegang Kepada Fikir Menguasih Fikir Tentunya nanti Dengan perangkat-perangkatnya Yang lainnya Usul Fikir Perangkat Al-Quran Hadis Dan sebagainya Itulah Untuk memberikan jawaban Yang selama ini Dipermasalahkan Hal-hal baru Yang belum ada hukumnya Dari sini Bukan orang Tidak pernah punya Belatar belakang Pendidikan Fikir Belajar agama Punya permasalahan Buka internet Jiplak Fatwanya orang Lalu berfatwa Oh gak begitu dong Baik Mohon maaf Saya tidak tahu Kebenaran Omongan ini Didisepatkan kepada Siapa tadi Jurubir Menteri Kemudian Masjid Takleta Istiqlal Saya tidak kenal itu Kami tidak Insyaallah Beliau-beliau adalah Niatnya baik dalam berucap Cuman Memang suara ini Pernah juga terdengar Sebelum itu Jauh-jauh Sesaat mengatakan Syariah harus Dikonstruksi syariah Dirubah Dan sebagainya Ini bahasa-bahasa Yang terlalu berat Yang Yang perlu Dia itu Memahami betul Syariah itu apa Ada bahasa Jauh-jauh hari Tahun 90-an Sudah ada Digerakan semacam itu Jadi kalau diangkat hari ini Bahasa itu adalah Bahasa dulu Yang diulang-ulang lagi Jadi ada seorang Menulis tentang Wah perlu merombak Syariah ini Akhirnya ada anak muda Merombakan akidah Waduh akidah mau dirombak juga Ini kan bahasa-bahasa besar Di kalangan ahli-ahli diskusi Akan tapi sebaiknya Kita jangan hanya Mengungkapkan Kalimat-kalimat besar Kita perlu isi Kita perlu makna Kita perlu faham Kita perlu hakikat Kita perlu kenyataan Seperti itu Menyelesaikan Permasalahan umat Urusan VK Judulnya gede Tapi gak ada isinya Untuk apa Kita harus Rombak VK Rombak VK Ente mau rombak VK Mau rombak syariat Ente mau rombak syariat Nah ini kan berbahaya Sekali kalimat-kalimat Begitu Kalau mengajak orang Yuk belajar syariah yang benar Dengan serius Maka akan memberikan jawab Mengenai pada semua Permasalahan umat Tanpa pakai rombak-rombakan Bapak pakai istilah Diskonstruksi Dan sebagainya Tidak perlu Cukup adalah Dengan belajar serius Yakin bahwasannya Agama Allah Ini agama paling benar Nabi Dan para ulama Ulama adalah pilihan Allah Kalau salah Mereka manusia Dan yang bisa menyalahkan adalah Yang punya martabat Sama dengan mereka Bukan kita orang kecil Nyalah-nyalain Kita siapa Kita ini Itu loh Jadi punya adab Kepada orang dulu Kepada ulama-ulama dahulu Mohon maaf ini sedikit panjang Jawabannya Karena apa? Ini nyangkut Nyangkut masalah agama Fikih Dan menyangkut masalah pesantren Pendidikan pesantren Menyangkut masalah Para ulama-ulama Jangan sampai ada bahasa-bahasa Yang merendahkan mereka Tanpa kita sadari Dan melemahkan semangat mereka belajar Ilmu yang seharusnya mereka belajar Yaitu ilmu-ilmu fikih Kalau bahasanya motivasi Pakai bahasa yang lain saja Yang rajin belajar fikihnya ya Nggak usah pakai bahasa ini Produk Belanda Produk zaman Belanda Produk pesantren Produk pesantren Produk pesantren Produk pesantren Produk kaum laki-laki Produk ini Nggak usah pakai bahasa-bahasa merendahkan Seperti itu Dan kami mohon maaf Jika yang bersangkutan Mendengar suara kami ini Kami tidak merendahkan Anda Kami tidak tahu Dan kami khusus Anda mungkin tidak akan mengucapkan semacam itu Hanya mungkin penanya itu salah Dalam menyampaikan pertanyaan Kami tidak pernah mendengar Kami tidak pernah mendengar Cuman jika ada Jawabannya semacam ini Jika tidak ada Alhamdulillah Itu yang kami rindukan Mohon maaf Mohon doa selalu Dan kepada semuanya Khusus Menudukan kepada siapapun ya Baik-baiklah Perasaan kaya Dan kami juga mohon maaf Jika ada yang tersinggung Dengan perasaan Dengan kalimat kami Doan kami Dan maafkan kami Dan semoga Allah Muliakan Anda semuanya Khusus yang tersinggung Perasaannya oleh kalimat kami Allah ganti dengan segala kebaikan Dan Allah muliakan di dunia Dan di akhirat Wallahu a'lam bisawab